Pemirsa Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang diikuti 852 pasangan calon dan digelar di 269 daerah. Komisi Pemilihan Umum atau KPU berharap rakyat memilih calon pemimpinnya secara cerdas dalam pemilihan yang berlangsung aman, demokratis, dan damai. Dalam sidak jelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang Kapolda Jambi memeriksa logistik Pilkada yang didistribusikan ke 8 kecamatan. Ketua KPU Kota Jambi mengatakan sedikitnya 182 ribu surat suara rusak dan masih menunggu penggantiannya. Di Jember Jawa Timur pesan singkat atau SMS mengatasnamakan salah satu pasangan calon bupati Jember dengan iming-iming pulsa senilai 100 ribu rupiah masuk ke nomor HP ratusan warga. Warga mengaku tertipu karena saat SMS diteruskan kepada pemilik HP lainnya ternyata pulsa yang dijanjikan tidak kunjung ada. Komisi Pemilihan Umum atau KPU berharap Pilkada Serentak yang digelar di 269 daerah akan berlangsung aman, damai, dan tertib. 852 pasangan calon bakal bersaing menjadi orang nomor satu untuk periode lima tahun mendatang. Rakyat tentu dituntut cerdas dalam menentukan siapa kepala dan wakil kepala daerah yang bakal menjadi pemimpin. Tidak saja Piawe dalam memaparkan visi dan misi serta program kerja saat kampanye dan debat, namun sungguh-sungguh bekerja keras demi kemajuan daerah sebagai penyangga utama pembangunan nasional. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media